Bangunan kiosk pedagang di sepanjang Jalan Pasir Hayam dan Cilaku menuju Cibeber Kabupaten Cianjur di Bongkar Paksa, petugas Satpol PP selasa siang. Selain tidak mempunyai izin bangunan, kiosk-kiosk pedagang tersebut merupakan bangunan yang dibangun di tempat umum sehingga melanggar tata kota Kabupaten Cianjur. Menindaklanjuti penertiban bangunan kiosk liar di pinggiran jalan yang menjadi program tata kelola keindahan kota Kabupaten Cianjur di kawasan Jalan Raya Pasir Hayam dan Cilaku menuju Cianjur Selatan, Satuan Polisi Pemengperaja kembali membongkar paksa puluhan kiosk pedagang yang liar. Sebelumnya, pemilik kiosk di sepanjang Jalan Pasir Hayam, Cilaku dan Cibeber sudah diberikan surat edaran oleh Satpol PP. Namun masih ada pemilik kiosk yang membandel yang tidak mau membongkar sendiri kiosk dagangannya. Akhirnya Satpol PP membongkar kiosk tersebut. Menurut Kabit Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Cianjur, Robi Erlangga, sebelumnya para pemilik kiosk liar atau kiosk kelapa muda sudah diberikan peringatan secara tertulis maupun lisan saat menjalani patroli. Di mana sebelumnya kita sudah ngasih peringatan melalui surat simbawan bahwa pada hari Jumat kemarin itu sudah harus dipotongkan dan dibongkar oleh sendiri. Tapi kenyataannya tidak dilakukan oleh para pemilik penggunaan dan sangat terpaksa kita lakukan pembongkaran. Semuanya masih berdiri dan ada dua kiosk meminta waktu dan kita kasih suara peringatan pada hari ini harus sudah segera dikosongan. Kalau tidak dikosongan juga? Kita akan lakukan pembongkaran. Penerdiban dilakukan karena bahu jalan milik pemerintah daerah akan difungsikan kembali sebagai fasilitas umum seperti trotoar ataupun pelebaran jalan. Tidak ada perlawanan dari para pedagang ketika penerdiban. Mereka sadar telah mendirikan bangunan di lahan milik pemerintah. Saat ini saat POPP Kabupaten Cianjur rutin menggelar operasi simpatik untuk menggugah kesadaran para pemilik bangunan liar untuk membongkar sendiri. Pihaknya berharap warga ikut menjaga ketertiban.